Intro Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Siti Rizki Amalia dari fraksi P3 melaksanakan kegiatan reses atau Serap Aspirasi Masa Sidang I tahun 2022 Kegiatan reses yang dilakukan itu meliputi 3 wilayah daerah diantaranya Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai dari tanggal 21 hingga 24 Februari 2022 Ada pun dari 3 wilayah daerah pemilihan tersebut kali ini hanya Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang yang menjadi target sebagai lokasi kunjungan kegiatan reses Siti Rizki Amalia Bertepatan dengan momentum peringatan Isak Meraj politikus Partai Persatuan Pembangunan atau P3 langsung mengambil bagian dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan reses di wilayah pemilihannya Siti Rizki Amalia dalam kesempatan resesnya selain melakukan acara Isak Meraj di beberapa tempat ia juga mengajak masyarakat untuk bercengkrama dan sekaligus menyerap aspirasi untuk peningkatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan Dalam kunjungan tersebut tidak sedikit aspirasi yang dihimpun serta beberapa tanggapan langsung dari masyarakat yang juga merasa simpatik atas kehadiran anggota DPRD Kaltim Siti Rizki Amalia di tengah-tengah masyarakat pedesaan Seperti hal ungkapan langsung yang disampaikan oleh salah satu peserta kegiatan sosialisasi dan acara resap aspirasi di Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang Saya amat gembira sekali perwakilan aspirasi dari rakyat Ibu Amelia datang ke sini itu pertama makhluk pun terima kasih tentunya yang akan disampaikan mereka menjadi albukal statif maupun eksekutif harusnya dan lebih-lebih untuk bisa membawai semua aspirasi masyarakat ya saya sampaikan tadi masalah penelayanan jadi penelayanan itu tidak semua selalu harus sumbangsi tapi masalah sektor-sektornya kenapa hambatan itu terjadi dengan adanya perusahaan laut bom laut itu bisa mereka sebagai aspirasi anggota dewan dengan pemerintahan dengan keputusan ya saya amat gembira sekali selaku ketua RT menyambut kedatangan beliau saya ingin calon-calon legislatif calon-calon eksekutif berharap mempunyai hati yang betul-betul mau masyarakat mengerti tentang keluar masyarakat itu perjalanan kunjungan reses yang semakin jauh hingga sampai di wilayah pedesaan Kabupaten Kutai Timur disana ditemui salah satu kepala desa yang tahu awal mula berdirinya Masjid Attaqwa di Kecamatan Bengalon Sangata Kutai Timur Tentu dari pemerintah di Satu Penindah mengucapkan banyak terima kasih Pak Ibu Ahmed sebab kedatangan beliau menujuannya hari ini sore ini menujuannya menujuannya permintaan warga terkait masjid Attaqwa ya sembari pesulat ruahmi dengan warga desa Tentu Ibu Ahmed ini ya cukup dikenal ya saya baru-baru pun baru 3 bulan menjabat sebabnya saya cukup dikenal di masyarakat BIN ini karena banyak yang sudah dibantu banyak sepengetahuan saya banyak membantu baik yasinan terkait keagaman-keagaman lainnya beliau membuat letakan batu pertama itu kalau seingat saya dulu tahun tahun seingat saya ya lebih seperti itu karena waktu itu saya belum menjabat dan belakangan waktu itu memang diberambil dengan Pak Ismunandar sebagai 4 waktu itu waktu itu saya belum menjabat karena baru 3 bulan dan itu belakangan masjid Attaqwa yang cukup besar memang dan butuh anggaran yang banyak saya pikir dan memang sudah banyak juga masjid Attaqwa ini dibantu oleh beliau boleh ibu ambil dengan baikmu waktu itu dan ya Alhamdulillah bahwa sore tadi juga ada kabar baik bahwa akan ada memelontorkan lagi anggaran untuk pembangunan yang anggarannya cukup besar ya dengan minimal yang cukup besar saya berpikir sih ini tentu kenyamanan dalam masyarakat saya seperti itu kami sangat bersyukur karena ibu Dewan ibu Rizky Amelia mau datang ke tempatan Teruk Pandan khususnya desa Teruk Pandan dan Kandolo semoga ibu Amel kedepannya masih terpilih karena beliau adalah salah satu anggota Dewan yang sangat memperhatikan aspirasi masyarakat jarang-jarang anggota Dewan seperti ibu Amel yang selalu menyerap aspirasi masyarakat memberikan langsung bantuan tunai kepada warga masyarakat menurut Siti Rizky Amelia setelah usai menelusuri beberapa titik lokasi kunjungan resesnya di Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ia mengatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan menjemput aspirasi terhadap masyarakat khususnya untuk wilayah pedesaan yang terpencil untuk reses yang di bulan Februari ini pertama kita sudah ke Karangan ke Bengalon Teluk Pandan dan terakhir di Kota Bontang Insya Allah kami mau ke Muara Wahau ke Etelan dan ke Berau Insya Allah mohon doanya aja yang terbaik mohon doanya aja saya saat ini untuk sehat selalu dari lokasi kunjungan reses masa sidang 1 tahun 2022 anggota DPRD Kaltim dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Siti Rizky Amalia GATV M Akbar dan Herdi melaporkan pemerlanggangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangan